Oh ini kayaknya segini dapur dapur ini guys tuh gua ngeliat sini ada kitchen set kita nggak boleh ngambil barang yang ada di sini guys itu bukan hak kita jadi kalau explore boleh teman kita jangan merusak tempat ataupun mencuri yang ada barangnya yang ada di sini nih gua ngeliat sebuah lemari lemari gantung apa bupet bupet namanya nih sekarang gua turun ke bawah guys gua ngeliat sekelebatan di sana guys gua ngeliat kelebatan sana permisi yuk kita ke bawah guys gua nggak kuat di atas panas banget di atas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys malam ini gua balik lagi untuk menghibur kalian sekarang gua sudah berada di sebuah rumah yang sudah lama terbenggalai rumah ini dua lantai banyak cita-cita mitos di dalamnya mau tahu seperti apa penelusuran gue malam ini tonton video UD1509 jangan di ship jangan di skip jangan lupa di share dan komen ya guys let's explore inilah teman-teman bentuk penampakan rumahnya dari luar seperti ini sudah banyak pohon rimbun-rimbun rumah ini dua lantai nanti gua akan masuk ke sana Alhamdulillah perizinannya sudah tembus yuk kita gas ke dalam yuk tuh seperti ini Bang aneh izin ya ya ini pintu masuknya guys disini gua lihat ada sebuah kamar ada lemari disini guys di sini gua menemukan sebuah boneka di tempat di ranjangnya ini di lemari kalian bisa lihat kan bonekanya banyak boneka disini guys ada cermin disana ini mungkin dulunya bukas kamar anak kecil kali ya sudah berantakan ada dua tempat tidur disini guys kita kedalam ya guys salamualaikum salamualaikum jadi sampai salah gue mengucapkan salam ini sepertinya kamar mandi guys tapi masuk ke lewat situ sekarang gue ke dalam lagi assalamualaikum Assalamualaikum wassalamualaikum walaibadila sholihin ini gua masih di ruang bawahnya guys tuh kalian bisa lihat kan penampakannya seperti ini ada tangga menuju ke atas nanti gue kesana guys kita spill di bagian bawah dulu Assalamualaikum ada sofa disini guys ada sarang laba-laba kita spill ke sana guys permisi ini dulu bekas ruang keluarga ini dulu bekas tetaman kayaknya guys bekas kolom kayaknya kalian lihat kan sudah terbengkalai lama penggunaannya ini udah banyak triplex yang udah hancur gue harus ekstra hati-hati disini cuy ya kan Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh gue melihat sebuah kamar cuy yang sudah berantakan kalian bisa lihat ya seperti ini mohon maaf ya gue gak bisa kesana kayaknya guys selalu beresiko fokus 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 masuk rumah terbengkalai itu kita harus ekstra hati-hati disini ada sebuah apa ya ini dulu bekas bar gaya ya bekas bar minibar gitu gue melihat disini ada tuh rumah ini bisa dibilang rumah sultan cuy karena rumah ini letaknya tepat di perumahan orang-orang kaya guys ada lemari yang ada cerminnya kita ke ruangan sana guys gue melihat dua sopa disini yang sudah lama terbengkalai tetapi seperti ini guys assalamualaikum wah ini kayaknya segini dapur dapur ini guys tuh gue melihat disini ada kitchen set kita gak boleh ngambil barang yang ada disini guys itu bukan hal kita jadi kalau explore boleh teman kita jangan merusak tempat ataupun mencuri yang ada barang yang ada disini ini gue melihat sebuah lemari lemari gantung apa bupet-bupet nih namanya gokil gokil ada mentok itu pintu ke halaman belakang guys kita luar lagi dari sini gokil gokil kayaknya bahwa sudah gue telusuri semua ya pencayanya gue agus air ini supaya kalian bisa lihat spotnya seperti apa disini udah habis ini udah gue telusuri sekarang gue ke atas ini tangga menuju ke atas guys permisi assalamualaikum izin ya assalamualaikum walaibadilah solehin tangganya masih ada karpet nih guys ini dulu rumah bukan seorang kaya kalian bisa lihat ini terbuat dari kayu jati cuy luar biasa gue mendengar suara di bawah permisi kita gas ke atas guys assalamualaikum warahmatullahi walaibadilah solehin permisi izin ekspor ya gue udah di bagian bawah guys gue disini tepat jam 12 malam guys sendirian kalian bisa lihat kan gue disini sendirian kagak ada orang gokil gokil ada sofa lagi sana dan ada sebuah apa nih pintu gue gak tau ini menuju kemana tuh pintu istilah ruangan guys tau bisa dimasukin gak wah di kunci cuy di kunci assalamualaikum ada anak tangga jadi kita harus naik selamat sini permisi ada beberapa ruangan di sebelah sana guys kita kesini dulu assalamualaikum assalamualaikum ini kamar kamar yang di sebelah kanan di sebelah atas guys udah 13 tahun terbengkalai seperti inilah penampakannya permisi ada main anak-anak kecil guys disini panas banget disini guys di atas panas banget maaf assalamualaikum ada ngeja disini assalamualaikum ini sih gue masukin ke kamar nomor 2 lihat lantai atas guys ada meja pakaian disana eh lemari pakaian disana ini sih masih ada property nya guys disana gue mau lihat baju banyak banget ada kaca disini kanas banget disini guys ada ruangan lagi kayaknya gak bisa dimasukin guys ini di kunci ini juga di kunci ada cermin lagi gue liat kayak wastafel gitu cuy meja rias sepum meja rias kayaknya spotnya cuman segini doang guys gak terlalu besar kita turun lagi guys aku turun menuju ke bawah yang paling kenceng tapi di kamar yang sebelah sana guys disitu pengap banget kita turun guys kita turun guys ini dulu rumah rumah orang kaya guys itu kalian bisa lihat kan ada lampu lampu hias guys ini sekarang gue turun wujud ke bawah guys gue mau lihat kelebatan disana guys gue ngeliat kelebatan disana permisi yuk kita ke bawah guys aku gak kuat di atas panas banget di atas oh ini ada bagian samping yang belum gue masukin gue lupa Assalamualaikum ada bagian samping disini guys ada meja ini dulu dulunya bekas garasi kali ya Assalamualaikum ada tangga menuju ke atas disini aksesnya untuk menuju ke atas sangat berbahaya guys banyak tetesan air gue gak ke atas ya paling bisa lihat dari sini aja lah tangganya ini udah gak safety guys untuk gue ke atas emang sih terbuat dari besi tapi gue menjaga keselamatan gue pribadi guys tetapi terjadi apa-apa mohon maaf ya kalau agak sedikit berisik karena spotnya terletak di pinggir jalan gue kesana aja guys disini gue hawanya dingin hawanya dingin ada angin yang berhumbus kencang Assalamualaikum oh ini kamar mandi guys ini kamar mandi kita keluar lagi guys kayaknya udah semua gue telusuri spot disini spot ini dua lantai dulu pernah ada tragedi pembunuhan di rumah ini mitosnya sampai rumah ini sudah tidak terus lagi dan terbang kalai hingga saat ini pernah ada seorang wanita dibunuh di lantai dua tadi coy kita keluar lagi yuk oke deh gue rasa sudah semua gue telusuri spot disini ya kondisinya seperti ini guys kalian bisa lihat kan ya kan yang baru mampir di channel gue jangan lupa di share subscribe dan komen guys bantu gue untuk mencapai 1 juta subscriber dan 4 ribu jam tayang wah disini gue ngeblur kamera gue hei assalamualaikum bantu gue untuk mencapai 1 juta subscriber dan 4 ribu jam tayang kalau nonton jangan di skip guys kalau bisa nonton sampai habis biar kalian tahu seperti apa lokasi disini oke guys nama gue Yudi dari Cepakabuti Barat mengakhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys nama gue Yudi dari Cepakabuti Barat mengakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati